Dalam memperingati hari listrik nasional ke-79 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2024, PLN mengadakan berbagai kegiatan untuk merayakan kemajuan kelistrikan dan menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan listrik berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. PLN bertekad untuk mendukung transisi energi menuju sumber daya yang lebih ramah lingkungan dengan memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengembangkan inovasi untuk mengurangi emisi karbon. Sebagai bagian dari inisiatif ini, PLN juga meningkatkan proyek elektrifikasi terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal agar lebih banyak desa yang mendapatkan akses listrik. Selain itu, PLN menyatakan kesiapan untuk mendukung pertumbuhan kelistrikan dengan sumber-sumber energi baru terbarukan dan pengelolaan energi berbasis digital. Ini dilakukan seiring dengan tujuan pemerintah mencapai target emisi nol pada tahun 2060. Dalam hal ini, berbagai program pendidikan dan pengabdian masyarakat juga diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transisi energi. PLN UP3 Palopo menggelar kegiatan dengan tema Green Wellness. PLN UP3 Palopo menggelar kegiatan dengan tema Green Wellness dihadiri oleh sejumlah 351 orang pegawai PLN dan keluarga beserta mitra kerja Sepalopo, Lu, Raya, dan Toraja di lokasi Pantai Labombo, Kota Palopo. Prati Sinta Utami, manajer PLN UP3 Palopo pada acara Green Wellness menyampaikan bahwa PLN UP3 Palopo menggelar berbagai kegiatan sehubungan dengan perayaan Hari Listrik Nasional ke-79. Di antaranya, 1. Pemberian Bantuan YBM memperingati Hari Santri Nasional di Pompes Muhammadiyah Belopa dan Pompes Miptahul Ulum Tomoni. 2. Kegiatan Lomba Porsani Internal 3. Enesit Iwix 4. Penyelaan Listrik Dusun Lame Kumiko Desa Welawi, Kecamatan Malangke Barat, Luhu Utara 5. Bantuan Listrik Gratis dalam Program Light Up The Green 6. Hari Jumat Tanpa BBM Green Feidai 7. Ranger dan Serikandi mengajar di Universitas Megabuana dan IAIN 8. Sinergi dengan Dinas Kooperasi dan UMKM terkait seminar packaging produk Selain itu, produk REX sukses terjual sekitar 1099 unit REX dan kontribusi dari pegawai PLN dalam mengurangi emisi karbon sejumlah 79,79 kg CO2. Hal ini dikonversikan dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kegiatan seperti runwalk, bersepeda, dan permotor listrik. Ratusan hadiah door price berupa peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, panci listrik, teko listrik, air fryer, dan banyak lagi Pada acara Hari Listrik Nasional ke-79 dengan hadiah utama berupa sepeda listrik Hari Listrik Nasional tahun ini bertemakan energi baru untuk Indonesia maju Pemerintah dan PLN menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur dan jaringan yang memadai untuk mendukung penyebaran IDT secara merata terutama di wilayah terpencil atau 3T PT PLN Persero UP3 Poloko berkomitmen meningkatkan akses energi ramah lingkungan dan meningkatkan transisi energi Upaya ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025 serta mencapai net zero emission pada tahun 2060 sejalan dengan perjanjian Paris yang bertujuan mengatasi perubahan iklim global Jadi harapan kami tentunya selaras dengan tema hari ya Harli Listrik Nasional ke-79 ini yaitu energi baru untuk Indonesia maju Nah di kegiatan ini kan di Greenland ini kan kami mempunyai peserta ya untuk melakukan pembelian EPC atau Renegar Energy Certificate untuk menjauh pembatintah kita lebih banyak lagi membangun kembali-kembali energi baru terbarukan kita bisa mengurangi emisi dan tentunya dapat mencapai NJP di tahun 2020 jadi kami berharap tentunya dengan rangkaian kegiatan yang sudah kami lakukan masyarakat kami aware lagi untuk bisa beralih menggunakan produk-produk listrik kemudian beralih menggunakan kendaraan listrik jadi kita bisa bersama-sama menekan emisi dan tentunya juga menyelamatkan Dari Kota Palopo, Putri Carlina, Seruya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton